Pemirsa cuaca panas ekstrim yang terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah mulai berdampak ke masyarakat. Sebagian datang berobat ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala, batuk, pilek, dan demam. Pemirsa cuaca panas ekstrim yang terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah sejak satu bulan terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas di luar rumah namun juga berdampak bagi kesehatan masyarakat. Akibat sering terkena sinar matahari saat menimbulkan penyakit bagi warga. Mereka pun datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri mereka karena sakit kepala, batuk, pilek, dan demam. Karena matuk-matuk lah. Karena cuacanya ini kan dipanggil sampai tiap hari itu enak, serangan sore-harinya malah hudan. Data dari puskesmas Bukit Hindu Palangka Raya, sejak awal 2023 sering terjadinya perubahan cuaca. Kasus yang paling banyak dialami masyarakat yakni saluran pernafasan dengan keluhan demam, batuk, pilek, serta sakit tenggorokan. Sejak awal tahun, karena memang kita merasakan yang perubahan cuaca ini sejak awal tahun, itu memang kasus yang paling banyak itu lebih ke penyakit saluran pernafasan. Jadi masyarakat datang dengan keluhan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Agar kesehatan selalu terjaga di saat cuaca ekstrim, warga diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, banyak mengkonsumsi makanan bernutrisi, serta minum air putih sebanyak-banyaknya. Pemirsa sejumlah partai besar telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya di Komisi Pemilihan Umum. Besok, 14 Mei 2023 merupakan hari terakhir pendaftaran. Pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI Pemilu 2024 kembali ramai didatangi sejumlah partai hari ini. Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Bangsa dijadwalkan mendaftar pada hari ini. Sebelumnya di hari Kamis, 11 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, juga mendatarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. PDIP mendaftarkan bacalik untuk level pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Keesokan harinya pada Jumat, 12 Mei 2023, kader Partai Amrat Nasional PAN tiba di kantor KPURI Jakarta Pusat. Kedatangan kader PAN ini juga untuk mendaftarkan bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024. Dipimpin Ketua Umum Zulkifri Hasan, PAN mendaftarkan 580 bacalik yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, publik figur, dan para ulama. Jajaran petinggi Partai Persatuan Pembangunan P3 mendatangi kantor KPU pada sore harinya untuk melakukan pendaftaran bakal calon legislatif. P3 mendaftarkan para calon legislatif di seluruh Indonesia dengan jumlah 580 calon. KPU membuka pendaftaran bacalik mulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023 mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari terakhir, pendaftaran dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini, pendaftaran bakal calon legislatif di Kedung KPU Jakarta, kami telah terhubung dengan Enggar Bagus. Selamat sore, Enggar. Bagaimana kondisi terkini di KPU? Siapa yang sudah mendaftar dan yang akan mendaftar? Selamat sore, Enggar dan juga Pemirsa. Hingga Sabtu sore ini tadi, terdapat tiga partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya guna berlagak pada pembinaan legislatif 2024 mendatang. Ketiganya yakni Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Gerindra. Ketiganya ini mendaftarkan ke KPU bersama sang ketua umum yakni PPB bersama Yusri Liza Maendra, PKB bersama Muhammad Iskandar, serta untuk Partai Gerindra ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai, Ahmad Muzani. Dan hingga hari ke-13 ini, berarti masih tersisa tujuh partai politik yang belum menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatifnya di KPU Pusat. Ketujuhnya ini nanti direncanakan melakukan pendaftaran pada besok hari terakhir, tepatnya hari Minggu, 14 Mei 2023 di KPU. Ketujuh parpol ini terdiri dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buru, serta Partai Gelora. Baik, ingat terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya, mantan penjaga gawang tim nasional Kurnia Sandi mendaftar sebagai bakal calon legislatif di kantor KPUD Sidoarjo Jawa Timur. Warga Sidoarjo Kota ini mendaftar sebagai bacalak melalui Partai Amanat Nasional. Beginilah suasana pendaftaran 50 orang bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional di kantor KPUD Sidoarjo. Diiringi musik hadrah, puluhan bacalak dari PAN resmi mendaftar sebagai bacalak pada pemilu 2024 mendatang. Di balik puluhan bacalak yang mendaftar ini, ternyata ada sosok pemantan penjaga gawang tim nasional Kurnia Sandi yang ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif dari PAN. Kurnia Sandi menjanjikan dirinya akan memberdayakan pemain sepak bola asal Sidoarjo dan memberdayakan sekolah sepak bola di Sidoarjo jika dirinya terpilih menjadi anggota legislatif Sidoarjo pada pemilu 2024 mendatang. Saya ingin memberdayakan pemain-pemain bola di Sidoarjo. Kita juga kan kita semua tahu Sidoarjo dulu sempat di banyak event internasional disanggarakan di Sidoarjo. Tapi sampai sekarang ini masih belum ada. Ada lagi event yang bisa mengarahkan di Sidoarjo. Saya juga ingin terutama memperdayakan SSB-SSB di Sidoarjo untuk bangkit lagi untuk hidup lagir nanti ada kerja kompetensi usia di. Meski awalnya sosok mantan keeper tim nasini lolos dari pantauan awak media karena yang bersangkutan memakai baju putih, namun keberadaan kuniasadi ini akhirnya diketahui sebagai salah satu bakal calon legislatif dari Partai Amatan Nasional yang mendaftar di kantor KPUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan. Berhadapan dengan Vietnam di semifinal sepak bola SEA Games Timnas Indonesia targetkan kebenangan. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami akan kembali perbaru informasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.